Oke, sudah bisa kelihatan ya. Di sini misalnya ada contoh data ya. Misalnya ini pemeliharaan ikan. Oke, nah ini misalnya perlakuan ya, ini ulangannya. Ulangannya, nanti kita bisa, nanti kita coba praktekan bagaimana cara membuat grafik yang nantinya lebih mudah dipahami dan bisa lebih menarik ya. Ya, di sini sudah ada data grafik ini bisa kita beri keterangan, bisa juga beri dalam bentuk simbol ya. Nanti di dalam grafik kita coba yang ada saja. Nanti ini misalnya kontrol, perlakuan kontrol ya, kemudian ini perlakuan A, B, C. Oke, kita bikin dalam bentuk grafik. Bisa diikuti ya, kalau ada yang misalnya terlalu cepat atau bahkan tidak dipahami, boleh langsung untuk ditanyakan. Oke, kita bisa lihat, pilih tabel. Oke. Nah, bisa terlihat ya. Nah, di sini itu masih seperti ini gambarnya. Jadi, rata-rata banyak jurnal yang biasanya hanya sebatas ini atau cuma tampilkan standar deviasi tapi tidak menarik ya. Kita juga membacanya masih mereka-reka. Tapi kalau kita bikin, coba kita bikin grafik gambarnya lebih menarik. Jadi, kalau di grafik kita mau hilangkan ya, ini catanya seharusnya tidak masuk. Nanti kita masukkan di bagian kiri. Ini kita hapus saja. Ini juga garis vertikalnya dihapus. Nanti kita pilih. Nah, kita ingin gambar kita itu di sisi kiri, misalnya di sumbu X dan di sumbu Y-nya ada keterangan gambar. Misalnya ini data kita, data pertumbuhan ikan ya. Pertumbuhan, pertumbuhan mutlak. Tinggal kita ganti. Ini ya, centang eksis titelnya ya. Di sini bisa kita tadi cantumkan perlakuan apa, parameternya apa. Pertumbuhan di kontrol A. Ganti pertumbuhan mutlak. Dalam kurung ini satuannya, misalnya apa. Oke, di sini perlakuan. Sudah, sudah. Bisa kelihatan kan. Ini satu gambar. Eksis titelnya sudah ada. Tinggal nanti kita sesuaikan. Nah, kalau kemudian kita ubah. Kalau sudah ada ini, kita ubah. Kalau mau ubah huruf. Nah, ini bisa kita langsung kita klik dulu gambarnya, baru kita sesuaikan. Misalnya kita dalam skripsi biasanya menggunakan types new roman. Ukurannya 12. Oke. Sudah sesuai. Ini bisa diperjelas dengan kita bikin bowl, tapi ini automatik. Ini juga hurufnya diperjelas. Oke. Oke. Setelah ini sudah sesuai tulisan, nanti tinggal kita hilangkan untuk menghilangkan border. Nah, hilangkan border itu. Ini, yang border di pinggiran gambar. Ini tinggal kilp border, no line. Ya. Lihat, dia akan hilang. Ya. Ini tidak akan ada lagi border. Gambar, gambar, apa, garis dalam grafik. Kemudian kita ingin memperjelas dulu sumbu grafik. X dengan Y-nya. Nah, misalnya di sini. Kita klik saja. Klik yang akan diubah. Itu dia akan muncul. Kita pilih yang warna hitam. Ya. Ini ukurannya kalau 0,75pt. Itu sangat tipis sekali garisnya. Kita pilih minimal satu. Ya. Ini sudah satu. Nah, untuk di sumbu. Y-nya juga demikian. Ya. Kita pilih warna hitam. Ya. Ini di line. Ya. Kemudian PT-nya juga, ukurannya, kita samakan. Ya. Ini sudah bisa terlihat. Ya. Oke. Ini sudah kelihatan. Ya. Kita inginkan di gambar mungkin yang lebih cepat kita coba bikin standar deviasi. Ini standar deviasinya sudah ada ya. Ya. Ini kan rata-rata. Ya. Rata-ratanya. Tapi nanti kita tampilkan gambarnya angka di dalam grafik. Kemudian kita tampilkan bagaimana kita menampilkan standar deviasinya. Oke. 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 Kalau kita ingin tambahkan datanya, ya, harus ada data tabel. Dicintang saja data tabelnya. Dia akan muncul. Ya. Kemudian, untuk standar deviasi. Ya. Ini klik error. Bar-nya. Pilih. Jangan langsung standar deviasi ya. Tapi more option. Oke. More option. Tapi sebelum ke sini, bisa kedengaran tidak suara? Saya matikan sini. Bisa terdengar tidak? Khawatirnya karena pengaruh hujan atau tidak terdengar? Terdengar, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi, ini, ya, untuk menentukan standar deviasi, ya, ini sudah ada. Kalau mau lihat, misalnya perlakuan A dari ulangan, ya. Standar deviasinya, tinggal klik STDV. Ketik saja, dia akan muncul. Ketik saja, dia akan muncul. Ini ada yang terlewat, ini. STDV. Kalau ini sampai STDV D7 sampai F, ya. Berarti hanya tiga ulangan. Kita ikuti yang ini saja dulu. Ini contoh, ya. Nah. Berarti yang diambil standar deviasinya cukup dari tiga ulangan, misalnya, ya. Jadi, mengikuti standar deviasi. Ini sudah dapat standar deviasinya. Ini rata-rata, rata-rata dari tadi, tiga ulangan, ya. Oke. Setelah kita dapat, ini tadi kita mau masukkan standar deviasinya, ya. Masukkan standar deviasinya ini di gambar. Tadi angka sudah, ya, rata-rata. Kita mau ingin masukkan standar deviasi. Jadi, di klik, ini ada klik tambah, ya. Pilih, kita di error bar, centang yang more option. Ya. Pilih. Pak. Tidak. Pilih. 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 Terima kasih. Nanti kita pilih, tinggal di klik, ini posisinya masih di klik ya, masih semua sama. Kita ulangi, data error bar-nya, more option. Nah setelah muncul seperti ini, ya posisinya ini harus seperti ini ya. Nanti pilih custom. Ini spesifik. Nah, yang di sini nanti yang diperhatikan. Jadi masukkan semua, masukkan semua standar deviatenya. Mulai dari positif, ini tinggal di klik. Eh? Terima kasih. 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 Ini C. Terima kasih. A. Terima kasih. 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 ini tinggal diganti misalnya tadi perlakuan tapi kalau misalnya keterangannya terlalu banyak itu nanti di luar di keterangan gambar dalam bentuk word-nya saja misalnya word-nya tadi nanti keterangannya itu kalau seandainya tampilan seperti ini misalnya dalam bentuk kode nanti di keterangan gambarnya yang mesti kita tampilkan misalnya perlakuan apa ibu share screennya mati oh tidak kelihatan iya ibu bisa ya nah jadi kalau seandainya dalam gambar ini kan kontrolnya tidak ada ini perlakuan apa kita tidak tahu nanti di keterangan gambar ini yang kita tampilkan ya lab A ini ini probiotic dosis tadi berapa 10% ya kemudian B nya apa nah seperti itu ya kalau memang tidak ada keterangannya itu sebenarnya cuma hanya pilihan kalau tidak ingin terlalu banyak tulisan di dalam gambar nah upayakan misalnya dalam satu artikel kalau sudah misalnya kontrolnya sudah pakai arsiran ini ya misalnya ini di pertumbuhan mutlak misalnya di SR atau FCR nya ya gambar FCR nah untuk perlakuan kontrolnya ya mestinya sama dengan ini jangan dicampur aduk mestinya antara semua parameter ya ini mestinya sama pemilihan arsirannya untuk kontrol ya seperti ini untuk yang perlakuan A seperti ini jangan nano-nano ya mestinya harus sama semua harus seragam dan konsisten ya oke ini yang C misalnya tadi A B 20 ya ini 15 oke yang kontrol atau tanpa pemberian probiati seperti ini ya nah kalau ini simbol A, B, C, D ini biasanya pakai superscript ya boleh dicantumkan di bawah tabel dengan huruf yang kecil ada banyak opsi biasanya mungkin ada keterangan di sini huruf yang sama huruf yang sama mungkin suruh mungkin seperti itu ya ada beda nyata biasanya ada di bawah gambar terpisah dengan keterangan atau juga biasanya disimpan di dalam keterangan gambar ya ada yang ada juga beberapa yang pakai menitri bukan tidak beri tapi tidak signifikan ya harus ada menemukan P-nya lebih besar dari 0,5 seperti itu oke nanti tinggal latihan ya tinggal latihan ini mesti sering-sering laptopnya sudah mulai error kayaknya yang dasar cuma itu ya yang yang umum ya yang umum digunakan tapi ada juga yang menampilkan ya ini dia pisah keterangan gambarnya itu ada di bagian sisi kiri sisi kanannya saya coba lihat dulu kemana ya ada pilihannya jadi ada pilihannya keterangan gambarnya itu ada di sebelah kanan yang langsung di selamat menikmati